Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan coba unboxing salah satu paket yang sudah terima dari Topo Online Beberapa hari ini yang Rabu Jadi karena kesempatan baru ada di sore hari ini dan kita langsung unboxing paket kita sore hari ini Oke, kita langsung saja buka Ya, oke guys, ini dia paket kita Paket ini adalah spoiler Spoiler Mobil senior Karena kebetulan mobil kita seringnya tipe X, dia belum ada spoiler Dan kita rencananya akan pasang sendiri spoilernya guys Nah, ini dia guys mobilnya Kita paskan dulu spoilernya Ya, spoilernya sudah pas Dan kita akan coba rancang spoilernya di bawah guys Baut yang akan kita hubungkan ke spoiler ini masih kecil dan kita akan perbesar lubangnya agar nanti pada saat pemasangan Kita bisa mengunci lampu ke spoiler Nah, ini karena lubang ini kecil, dia mungkin ukuran baut 8 guys Nah, sementara baut yang tersedia ini adalah baut 10 Jadi kita besarkan dulu lubangnya Jadi kita besarkan dulu lubangnya Ya, oke guys Lobang tadi sudah kita perbesar dan kita akan coba masukkan bautnya Oke, sudah pas Sudah pas Dan kita akan perbesar lubang yang sebatiri lagi Oke, lanjut Ya, oke guys Ini lubang para lampu yang sebat kiri juga sudah selesai Ini yang kiri selesai Dan yang kanan selesai Dan kita akan coba pasang ke spoiler DRS Ya, kita sudah memposisikan lampu ke spoiler Dan kita harus membuat lubang baru lagi Agar kita bisa memasukkan kabel ke dalam spoiler Oke, lanjut Ya, oke guys Kita perkirakan saja Dimana kita akan membuat lubang baru nanti Agar kita bisa memasukkan kabel lampu ke dalam spoiler Nah, kira-kira di mana Oke, kita tandai sedikit Artinya kita nanti akan membuat lubang baru di sana Nah, kita akan menggunakan alat batu bor Oke Nah, itu dia lubang yang kita buat tadi Dan kita sudah memasukkan kabel ke dalam spoiler Oke, lanjut Jadi memang sebaiknya kita tes terlebih dahulu guys Tempelkan aja, pegang ujung ke ujung tempel Oke, lampunya menyala guys Artinya lampunya bagus Dan kita akan langsung saja nanti pasang ke spoiler Lanjut Ya, oke guys Langkah selanjutnya kita akan membuat satu lubang baru lagi Untuk mengeluarkan kabel lampu dari dalam spoiler Dan kabel ini nanti akan kita hubungkan ke stop lamp guys Oke, kita langsung saja Oke, kita persirakan saja ke tempat yang atas Agar nanti kabelnya tidak terlalu Ya, kita akan mengeluarkan kabel Kabel lampu tadi dari lubang ini guys Ayo, lanjut Ayo, lanjut Oke Dan kabelnya sudah berhasil kita keluarkan guys Dan kita langsung sambungkan saja guys Kabel yang dari lampu tadi Karena ini nampaknya memang kurang panjang Jadi biar enak nanti kita masukkan kabel ke dalam bodi mobil Jadi kita langsung sambungkan saja di luar Ya, mungkin perkiraan kita tambah kabelnya antara 70 sampai 80 cm Oke, kita lanjut Ya, ini dia guys Kawan setia kita Dia mengamani kita dari awal tadi guys Oke Halo Raka Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lubang satu lagi Ini lubangnya di bodi mobil Ini nanti tujuannya adalah agar kita bisa atau gampang memasukkan ke Untuk memasukkan kabel ke dalam bodi mobil yang akan kita hubungkan ke stop lamp guys Oke Ya, ini dia Ya, lubang yang kita buat tadi Lubang ini adalah untuk memasukkan kabel yang akan kita hubungkan ke stop lamp Nah Oke, kita langsung masukkan saja kabelnya guys Oke, kita langsung buka saja penutupnya guys Agar kita bisa mengeluarkan kabel dari dalam Dan kita langsung masukkan saja kabel dari spoiler tadi ke dalam pengaman kabel Ya, ini dia guys Ya, ini dia guys Kabelnya sudah keluar Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam bodi guys Dan kita tutup kembali guys Langkah selanjutnya kita akan mulai pasang spoiler ini Dan kita beri tanda dulu guys Kita beri tanda pas di lubangnya Agar nanti pada saat kita pasang baut Posisi spoilernya pas Posisi spoilernya bisa center guys Oke, kita langsung kasih tanda saja Oke, yang sebelah kiri juga kita kasih tanda Dan kita langsung lubangi guys Sama, yang kanan juga kita lubangi Ya, selanjutnya sebelum kita kunci spoilernya dengan baut guys Kita akan memasang beberapa titik lem silikon Agar spoiler ini nanti pada saat kedaraan ini berjalan Dia tidak geger guys Oke, lanjut Itu dia silikonnya nampak Kita pasang di beberapa titik Silikon ini sifatnya mengikat guys Jadi dia tidak akan merusak bodi mobil Dia hanya akan mempererat spoiler ke bodi mobil guys Oke Dan selanjutnya kita langsung Masukkan saja bautnya Sama guys Yang sebelah kiri juga kita langsung pasangkan bautnya Ya, ini dia guys Spoiler sudah berhasil kita pasang Sudah kita pasang dengan rapi guys Dan ini dia penampakannya dari belakang Dan Langkah selanjutnya adalah Tinggal kita menyambungkan Kabel ke stop lamp Oke, kita lanjut Ya, oke guys Selanjutnya kita buka stop lampnya Kita akan menyambungkan Kabel dari Spoiler tadi Ke Ke stop lampnya guys Kita buka dulu bautnya Ada dua buah baut disana guys Guys Kita langsung Masukkan saja kabelnya Kedalam Lobang bodi Kita turunkan saja kabelnya Wipin Berarti Berarti nyangkut di atas juga Iya kan Ini dia kabel tadi guys Dan kabel ini nanti akan kita hubungkan ke Kabel Stop lampnya guys Warna hijau kuning Ya, oke guys Kabel ini akan kita sambungkan ke Lampu rem Dan untuk Kabel yang berwarna hitam Ini adalah kabel masa Dan untuk kabel yang Warna hijau Garis kuning Ini api guys Dan kita Dan kita langsung Sambungkan saja guys Ini Penyambungannya Memang harus Sedikit kuat dan rapi Karena ini Berhubungan dengan api Jadi kita memang Harus rapi kerjanya guys Ijakan John Amantuk Sip Sip Menyala Lagi John Tahan Dan posisi Stop lamp juga Eh Menyala Dan posisi Lampu spoiler juga Menyala guys Artinya kita berhasil Dan Kita akan Selesaikan pekerjaannya Guys Oke kita Bungkus rapi Kabel yang kita Buka tadi Kabel yang kita Sambungkan tadi Kita bungkus dengan rapi Ini dia Mekanik ya guys Masih sama Masih Adik kita guys Dan Dan untuk Pemasangan spoiler ini Tidak Membutuhkan Waktu yang lama guys Ini Dari awal kita kerja tadi Sampai Finishing ini Paling sekitar 45 menit Sampai Satu jam Nah guys Ya Oke guys Kita langsung Pasangkan lagi Stock lampnya Ini tadi Kita sudah menyambungkan Kabel ini Kabel dari spoiler Dan kita sudah Test tadi Lampu Spoilernya juga Menyala Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati ya ini dia guys spoiler kita sudah terpasang dengan rapi mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang coba-coba pasang spoiler sendiri karena ini ada perbedaan harga guys kalau kita pasang sendiri ini sudah jelas modalnya lebih murah guys ya hitung-hitung penghematan juga guys oke rem gak? rem tahan ya ya ini dia guys spoiler sudah berhasil kita pasang dengan sempurna lampu pada spoiler juga sudah menyala artinya pekerjaan kita selesai demikian video kita pasang spoiler mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan jangan lupa selalu dukung terus channel kita ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita kedepannya lebih berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh